Imbas erupsi Gunung Ruang, sebanyak 11 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan kembali terganggu akibat ditutupnya Bandara Samratulangi, dampak dari letusan abu vulkanik Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Pemirsa sudah dua hari, Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara ditutup akibat letusan Gunung Ruang yang kembali terjadi. Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terdapat 11 penerbangan tujuan Makassar Manado dan sebaliknya terpaksa dibatalkan sementara. Pengelola Bandara menghimbau bagi penumpang yang terdampak bisa melakukan reschedule atau melakukan refund tiket pada maskapai penerbangan masing-masing. Penutupan sementara Bandara Samratulangi akibat erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro pada selasa dini hari dan semburan abu vulkanik yang dikeluarkan dari Gunung Ruang terbawa hingga ke ruang udara Kota Manado yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sejak 30 April sampai dengan 1 Mei 2024, terdapat 11 penerbangan Makassar ke Manado dan Manado ke Makassar yang dibatalkan. Penerbangan ini dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia, CityLink, dan Lion Air. Seperti yang terjadi sebelumnya, penumpang dapat melakukan refund atau reschedule ke maskapainya masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.